Kamu menjadi saksinya setan kamu berarti, ngomongnya Tuhan-Tuhan, tapi sama istri kasar, sama suami tidak melayani. Saudara itu bagaimana sih kasih persepuluhan ke gereja tapi sama orang tua gak berbakti. Orang yang Kristen KTP itu cuma mulutnya saja yang kencang, tidak ada perbuatannya, makanya jadi sandungan kemana-mana. Saudara mau pilih yang mana, hidup ini pilihan. Mau ikut yang sana silahkan, mau ikut yang benar disini. Shalom sahabat kotbah populer, sudahkah kita menjadi saksi Kristus yang sejati? Hati-hati ya sahabat, di akhir zaman ini banyak sekali godaan iblis untuk membuat kita melenceng dari firman Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Bagaimana caranya menjadi saksi Kristus yang sejati dan apa tandanya? Yuk belajar lebih dalam, semoga memberkati. Tentang dua saksi di akhir zaman. Dua saksi di akhir zaman. Apa sih yang dimaksud dengan akhir zaman? Banyak orang kalau mendengar akhir zaman, oh itu kedatangan Tuhan Yesus gitu. Bukan. Akhir zaman itu adalah suatu zaman terakhir. Terakhir, setelah zaman itu akan ada zaman baru. Nah inilah zaman akhir atau akhir zaman. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus adalah penutup dari akhir zaman itu. Yang disebut dengan parousia. Istilah, istilah alkitabnya parousia. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi akhir zaman adalah suatu zaman antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangannya yang kedua nanti. Itu zaman akhir atau akhir zaman namanya. Jadi kita hidup di akhir zaman. Di mana? Di awal? Bukan. Kalau di awal, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kita di mana? Di tengah atau di akhir? Di akhir sekali. Suatu hari kita akan buat seminar khusus tentang hal itu. Kita ada di paling ujung daripada akhir zaman. Jadi banyak manusia itu enggak sadar bahwa kita ada di penghujung akhir zaman. Kita baca Matius 24. Matius wasalnya yang ke-24. Ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi semuanya itu, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi akan ada penderitaan sebelum zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Oleh karena Tuhan. Makanya kita dibenci di mana-mana. Yang aneh, di dalam gereja sendiri kita disesat-sesatkan. Aneh. Kalau dibenci oleh dunia sih wajar lah. Tapi kalau di dalam gereja sendiri kita dibenci, disesat-sesatkan. Bicara benar, orang tidak suka. Kita jadi tahu siapa sebenarnya. Umat Tuhan itu siapa sebenarnya. Bukan semua orang yang di gereja. Yang berada di pihak Tuhan. Yang tidak cinta mamon. Ya. Itu sebenarnya. Ayat berikutnya. Tadi ayat berapa tadi? Sembilan ya. Sepuluh. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak Nabi Palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kalau kita bicara Nabi Palsu itu siapa saja yang mengabarkan bukan Injil yang murni. Injil yang lain. Yesus yang lain. Yang kalau berkotbah itu tekanannya itu kekayaan duniawi. Mamon. Tiap kali kotbah mamon terus yang dikotbahkan dengan bungkus yang dari Alkitab persepuluhan, buah sulung, dan sebagainya. Itu sebenarnya Injil yang lain. Teologi kemakmuran itu Injil yang lain. Jangan ikuti itu. Datang di gereja cuma disenangkan telinganya tapi harus kasih persepuluhan. Persembahan uang. Jangan ikut dia. Kalau di gereja itu persembahannya seluruh hidup kita. Jangan hitung-hitungan. Ya. Dua saksi di akhir zaman ini. Tidak semua orang. Ada cirinya sebenarnya. Ini yang tidak diajarkan selama ini. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Orang yang bertahan dalam penderitaan meskipun kita di jalur yang benar tapi menderita akan dimusuhin. Dia lah yang selamat. Jadi saudara jangan gampang dijatuhkan oleh dunia ini. Dijatuhkan dengan berbagai teknik, intrik-intrik yang licik. Suatu hari kalau saudara dengar ada yang ngomongin tentang saya. Pasti saya sudah tahu. Mimbar itu diserang habis. Yang menyerang dari luar maupun dari dalam. Suatu hari kalau yang ada yang ngomongin aneh-aneh gitu ya. Tenang saja. Tekniknya iblis itu begitu. Kalau orang gampang tersandung, ya gitu. Pindah lagi. Ya pindah lagi. Lama-lama enggak ke gereja. Yang rugi. Yang rugi diri sendiri. Ya. Jangan percaya dengan hoax. Periksa faktanya yang penting. Yang penting itu fakta. Mau pakai ayat kalau enggak ada faktanya itu berarti dia salah mengartikan ayat itu. Ya. Ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil ini sudah sampai ke ujung bumi. Semua bangsa barulah tiba kesudahannya. Barulah akhir dari segala akhir. Tuhan Yesus datang. Sekedar info. Injil sudah diterjemahkan ke berapa ribu bahasa di bumi ini. Berapa ribu sudah. Jadi tinggal tunggu. Berapa lagi. Di segala suku bangsa diterjemahkan. Ciri kebenaran. Kebenaran itu harus dimengerti oleh semua bangsa. Karena Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Bayangkan kalau Injil Alkitab harus teks aslinya. Tidak boleh diterjemahkan. Lalu orang-orang harus belajar bahasa Yunani. Sedikit yang masuk surga. Tidak semua orang bisa belajar. Yang sekolah teologi saja belum tentu bisa. Semester ini bisa sih masih ingat. Semester berikutnya lupa ya. Iya benar. Kalau mau jujur begitu. Yang sekolah teologi coba aja. Yang di luar sana apalagi. Yang kotbahnya cuma ngawur-ngawur itu. Apalagi bahasa teks asli. Tidak bakalan belajar ya. Aduh dunia ini benar-benar ya. Kita ada di ujung akhir jaman. Masih saja ngawur-ngawur. Masih saja tidak cinta Tuhan. Cinta mamon. Kalau datang kepada Tuhan dalam rangka. Ada maunya. Supaya diberkati. Supaya kaya raya. Supaya enteng jodoh. Ada maunya. Dari dulu begitu terus. Padahal kalau kita datang kepada Tuhan. Dalam rangka mempersembahkan diri. Kita sudah titebus. Maka kita harus mempersembahkan diri. Kan begitu harusnya. Waduh. Kisah Rasul fasal 1. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun. Ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Judea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Artinya. Injil kebenaran ini harus sampai ke ujung bumi. Jadi kalau ada orang yang berpikir. Oh Injil itu cuma untuk Israel Pak. Ya kamu bisa bahasa Indonesia enggak sih? Kamu bisa baca enggak? Banyak orang itu enggak baca Alkitab. Tapi ngomong sembarangan. Enggak punya malu emang. Kalau komentar itu memalukan. Tau enggak? Aduh. Ada yang komentar video saya. Saya bilang. Coba tolong dengar dulu. Nanti komentar lagi ya. Sudah dengar saya. Oh sudah dengar. Kasih saya ayatnya. Sudah dengar kok nanya ayat. Ya sudah lah. Saya kasih ayatnya. Ini loh ayatnya. Saudara. Orang itu kalau bebal itu ya enggak tahu lagi loh caranya bagaimana untuk menyadarkannya. Makanya kita itu jangan bebal. Kadang-kadang kita bebal juga loh. Apalagi kok kita ingat masa lalu kita kok dulu aku bebal sekali ya gitu. Ada satu ayat yang sering saya sampaikan di Youtube. Taurat dibatalkan. Betul? Filipi 2 ayat 15. Taurat dengan segala ketentuannya dibatalkan. Ada ayatnya Filipi 2 ayat 15. Apa itu Taurat? Tiga hukum. Satu. Hukum moral. Sepuluh firman Tuhan. Enggak bakalan dibatalkan karena Tuhan bilang hukum yang terutama adalah hukum kasih. Sepuluh firman Tuhan itu hukum kasih. Enggak pernah batal itu. Tapi tidak diterapkan secara harafiah. Disempurnakan oleh Tuhan. Hukum kedua. Seremonial. Seremonial itu apa? Korban bakaran, persepuluhan, buah sulung. Batal semuanya itu. Enggak ada begitu-begituan. Yang ketiga hukum yudisial. Kalau orang berbuat jinah dirajam. Enggak ada itu. Enggak ada lagi. Hukum-hukum enggak ada lagi. Yang begituan. Nah, lalu ada yang komentar. Pak, Filipi 2 ayat 15 itu tidak dibatalkan. Loh kalimatnya dibatalkan, saya bilang. Bapak sudah cek belum teks aslinya? Sudah, saya bilang. Sama, dibatalkan. Semua terjemahan bahasa Inggris sama. Itu obrogate. Dibatalkan. Oh, ada satu lagi, Pak. Terjemahan. Terjemahan lama LAI. Bahasa Indonesia kata dia gitu. Ini lho, Pak. Saya pikir apa terjemahannya gitu ya. Enggak ngomongnya tulisannya gini. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah melenyapkan torat. Saya sampai gini. Ini maksudnya apa sih? Melenyapkan itu dari ada menjadi tidak ada kan gitu ya. Bahasa Indonesia aja kok enggak ngerti. Dia malah jelasin saya. Melenyapkan itu artinya menyempurnakan, Pak. Kalau udah begitu, saya udah enggak nanggepi lagi. Oh ya sudah, orang gila ini. Udah enggak. Percuma dia tanggepi. Mudah-mudahan kau dengar tuh. Iya. Percuma nanggepin. Kalau udah mulai aneh-aneh gitu, udah percuma. Besoknya saya lihat lagi, saya mau foto. Sebagai catatan saya, kalau kuliah saya mau kasih kasus. Udah dihapus. Udah enggak ada. Akunnya juga udah enggak ada, enggak tahu kemana. Banyak akun palsu, Bu. Akun yang baru buat seminggu, dua minggu yang lalu. Langsung komen-komen maur, hilang lagi. Dia lupa bahwa Tuhan tahu apa yang kau perbuat. Kamu menjadi saksinya setan kamu berarti. Ya. Saya serius nih. Hari ini kita harus hidup menjadi saksinya Kristus. Jangan jadi saksinya setan. Buat apa sih? Hidup cuma sekali itu buat apa? Apa tujuan hidupmu? Diajarin yang benar, cari celah dengan cara yang curang. Loh kalau memang saya salah kan saya bisa koreksi. Tapi kalau begitu caranya, ini lenyap Pak. Lenyap tuh masih ada. Udah deh. Oke. Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Ya. Itu, sebentar kita lanjutkan. Ya. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Apa itu saksi yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan saksi? Teks asli Alkitab pakai kata martus. Bapak itu pasti pernah mendengar kata martir. Betul? Martus ini. Saksi. Witness. Apa itu? Apa itu saksi? Saksi itu begini. Menurut kamus bahasa. Menurut leksikon. Artinya gini. Orang yang melihat langsung, lalu ia melaporkan kemana-mana. Bersaksi maksudnya. Ya. Menceritakan kemana-mana. Itu sebabnya Bapak Ibu, Saudara sekalian jangan dasarnya kamus. Ingat baik-baik itu. Kamus hanya memberikan definisi sebisanya aja. Tidak akan dalam. Kalau cuma cerita kesana-kesini belum jadi saksi itu. Belum. Itu keterbatasan bahasa. Apa yang dimaksud saksi? Bersaksi pakai mulut? Betul. Tapi kalau cuma mulut, malah jadi sandungan. Bukan jadi saksi. Makanya yang benar saksi Kristus itu adalah bersaksi lewat mulut, memuji Tuhan lewat mulut, dan lewat, terutama lewat perbuatan nyata. Kalau orang tidak ada perbuatannya, ngomong Yesus-Yesus Tuhan-Tuhan, percuma, itu bukan saksi. Itu bukan saksi. Banyak orang begitu tuh. Ngomongnya Tuhan-Tuhan, tapi sama istri kasar, sama suami tidak melayani, sesama saling ngomongin, khutbah aja ngawur-ngawur, gak mau belajar, gak takut Tuhan, pakai mimbar sembarangan. Orang duduk di mimbar, berdiri di mimbar tuh hati-hati. Kalau yang disampaikan salah, waduh Tuhan. Ini gak ngawur aja gitu udah. Diajarin baik-baik, malah tersinggung, gak mau belajar. Begitu mau jadi saksi Kristus, Mas Martus, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Ceritakan, firman kebenaran kepada semua orang, dan lewat perbuatanmu. Jangan tanpa perbuatan, percuma. Aku itu orang baik lho Pak. Iya, tapi mana baiknya? Nah ya, itu hati-hati saudara. Matius 28, ayat 18 sampai 20. Matius fasal 28, ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya segala kuasa ada dalam tangan Tuhan Yesus. Itu artinya. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Itu sebabnya kalau kita membaptis dalam nama Bapak, anak atau putra dan roh kudus. Ada yang komen lagi? Dunia ini memang lagi sosial media memang, tapi harus kita jelaskan. Ada yang komen lagi? Dalam nama Bapak itu namanya siapa, Pak? Saya tahu itu, itu kelompok pengagum nama Yahweh. Maunya pakai nama Yahweh terus. Padahal di perjanjian baru tidak ada kata Yahweh. Nama Bapak, putra dan roh kudus. Cukup. Jangan aneh-aneh. Kemarin ada yang telpon saya dari New York. Waduh, dia cerita ketemu, dia punya persekutuan di New York. Dia bilang dia mengundang seorang pengkotbah. Kotbahnya itu gitu. Tidak boleh pakai nama Yesus. Loh, dia kaget juga. Tidak boleh. Harus Yesua Hamasyah. Ya ampun. Langsung orangnya saya tidak mau undang dia lagi, Pak. Bagus, saya bilang. Nama Yesus tidak boleh. Yesua Hamasyah katanya. Dia juga tidak bisa bahasa Ibrani itu, saya jamin. Orang itu. Kalau orang ngerti bahasa Ibrani, namanya siapa? Yesua. Bukan Yesua Hamasyah. Yesua Hamasyah itu Yesus Kristus. Namanya Yesus. Hamasyah itu demes saya. Sang Juru Selamat. Bukan nama, gelar. Itu saja tidak mengerti. Ngotot-ngotot. Habis itu ada lagi yang undang berikutnya. Ngajarnya gini. Saudara ini sudah jadi anti-Kris. Kenapa? Karena sudah disuntik vaksin. Lalu, tidak diundang lagi. Capek. Dia capek loh mengundang yang mana yang benar sih. Dia telepon saya. Pak, bisa tidak Pak? Ngajar kita. Ya bisa. Tapi waktu saya tidak banyak. Ikuti saja yang sudah ada. Kalau tidak mengerti baru tanya. Saya bilang. Ya deh. Maksud saya gini loh. Dengan adanya teknologi sekarang ini online. Kita bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Dulu tidak bisa kan? Dulu kita mesti sewa transponder satelit channel. Mahal sekali. Kita tidak usah sewa sekarang. Sekarang orang lain yang cari kita. Yang mengakses di Youtube. Kan gitu. Artinya saudara bisa ikut berpartisipasi. Untuk menyebarkan kebenaran. Tinggal pakai jempol saja. Linknya disempat kemana-mana. Biarin viral. Kebenaran Tuhan biar viral kemana-mana. Sebab selama ini yang viral adalah. Si setan. Bicara sembarangan. F***** gak karuan gitu. Waduh. Ini mengerikan loh. Mengerikan. Segala kuasa ada dalam tangan Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Tapi belum selesai. Kita lanjutkan. Banyak orang kalau baca Alkitab itu berhenti di. Ayat-ayat tertentu. Padahal belum selesai. Ayat 20 penting. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Jadi harus mengajar. Harus melakukan. Bukan cuma bicara. Tapi melakukan. Kasih contoh. Kalau kita kasih contoh. Supaya orang bisa melakukannya sesuai yang benar. Dan ketahui lah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Aku menyertai kamu. Waduh. Kalau saya dengar itu ya. Aku menyertai kamu. Waduh Tuhan. Roh kudus ditaruh dalam diri kita loh. Saudara ya. Kita itu punya roh kudus loh. Jangan sampai kita lupa loh saudara. Kita punya roh kudus. Jadi kalau menghadapi apapun. Ada roh Allah dalam diriku. Gak takut apapun. Itu baru mantap saudara. Ya. Hidup ini sebenarnya. Tidak ada yang lain saudara. Kita harus puji Tuhan. Bukan hanya dengan mulut. Harus dengan perbuatan nyata. Hidup ini untuk apa? Manusia hidupnya seperti deretan awan sebentar mati. Kalau tidak untuk Tuhan untuk siapa. Ya. Kita harus semangat puji Tuhan. Puji Tuhan bukan dengan mulut saja. Lewat perbuatan. Sebab mulut tanpa perbuatan. Omong kosong itu namanya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ketika kita memuji Tuhan. Harus keluar dari hati yang tulus. Sehingga itulah perbuatan kita juga. Seseorang yang imannya tanpa perbuatan. Itu imannya mati. Bahkan. Bukan cuma menjadi berkat. Malah jadi sandungan. Ada seorang ibu cerita sama saya. Pak anakku itu kalau nyanyi pak. Haleluya. Dikit-dikit haleluya pak. Tapi gak pernah kasih duit pak ke aku. Pulit sama aku. Tapi dia rajin kasih persepuluhan ke gereja pak. Jadi sandungan sederah. Sederah itu bagaimana sih. Kasih persepuluhan ke gereja. Tapi sama orang tua gak berbakti. Padahal ya. Sepuluh firman Tuhan. Yang sangat mendasar. Salah satunya adalah. Hormati orang tuamu. Orang gak hormati orang tua malah kasih persepuluhan ke gereja. Salah selama ini. Salah kaprah ini. Tadi pagi saya dengar ada pendeta yang bilang. Itu yang benar. Yang nomor satu gereja. Orang tua nomor dua. Itu ajaran dari mana itu. Seolah-olah benar melalui Tuhan. Kalau Tuhan Yusuf ada disini ya. Dia bilang. Kamu yang ngajarin siapa. Yang satu dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Semuanya. Kalau kamu mau melakukan torat. Lakukan semuanya. Kalau kamu ngaku suku lewi. Lakukan kewajibannya suku lewi. Pakai jubah imam. Ayo. Jangan makan babi. Kamu makannya babi ngaku suku lewi. Diketawain sama orang Israel. Tahu gak? Wah aneh. Kita semua bukan suku lewi. Kita adalah orang yang di kafir-kafirkan oleh orang Yahudi. Tapi dikasih Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Gak apa-apa. Dibilangin goyim. Orang asing. Orang kafir. Gak masalah. Tapi kita dikasih Tuhan. Itu yang nomor satu. Ada amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Orang yang Kristen KTP itu Cuma mulutnya saja yang kenceng. Tidak ada perbuatannya. Makanya jadi sandungan kemana-mana. Sama. Kod buah penceng. Tapi gak ada perbuatannya. Waduh. Itu menjadi sandungan di mana-mana. Yang terutama jadi sandungan adalah di rumah. Karena kita gak bisa sembunyi di rumah. Iya kan? Apalagi seorang pendeta. Apalagi ngajak istri. Kalau seminggu kan saya selalu ngajak istri. Kalau yang gak ngajak istri itu. Kenapa nih? Karena ada yang cerita sama saya. Istri itu. Suaminya lagi ke kod buah. Sudara. Kita harus jadi orang benar. Istrinya gini. Alah. Gitu. Ya. Ketahuan deh. Makanya kalau saya lagi ke kod buah. Lihatin istri saya. Istri saya gitu gak? Waduh. Gak banyak loh pendeta kod buah. Berani ngajak istri. Saya kasih tau triknya itu sebabnya. Aduh. Apalagi ya. Pendeta kod buah kalau di luar kota kan diantar. Ya dong diantar. Diantar kemana-mana. Jadi yang tau supirnya kan? Yang ngantar. Ada supir cerita sama saya. Waduh pak itu mulutnya pak. Karena telepon kan. Telepon sama istri sama. Waduh kebun binatang keluar. Jadi berkat gak? Supirnya yang gak percaya Tuhan Yesus. Oh dia lebih parah dari aku. Itu. Saya sampai aduh Tuhan. Ini bukannya jadi saksi Kristus. Jadi saksinya iblis. Untuk menjatuhkan orang. Supaya orang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kita itu disetting menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kemanapun kita pergi. Kita disebut Kristen bukan? Apa artinya Kristen? To be like Christ. Filipi 2 ad 5. Dalam hidupmu bersama. Kenakanlah pikiran dan perasaan. Kristus. Itu dalam bahasa lain. Miliki attitude-nya Kristus. Miliki sikap hatinya Kristus. Bagaimana ia bicara. Bagaimana ia makan minum. Bagaimana ia memperlakukan sesama. Bagaimana ia berbakti terhadap Bapaknya. Tidak ada cacat celah sedikitpun. Tidak ada cacat celah. Kalau kita Kristen harus seperti itu. To be like Christ. Bukan melakukan hukum torat. Nanti ada yang bicara. Oh Yesus melakukan hukum torat Pak. Waktu masih hidup iya. Tapi ia datang. Ketika sudah mati. Membatalkan hukum torat. Banyak manusia mau hidup di bawah hukum torat. Saya perhatikan seluruh komen-komen di Youtube itu. Membelain torat. Tidak bisa Pak. Torat yang itu tidak bisa dibatalkan. Ketahuan tidak baca Alkitab. Ketahuan juga tidak mengerti. Galatia 2 ayat 16. Galatia fasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum torat. Dicatat itu. Kamu mau melakukan hukum torat. Tidak dibenarkan. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus yang membenarkan itu. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum torat. Persepuluhan itu hukum torat. Buah sulung itu. Ada yang kotbah begini. Buah sulung itu paradigma baru. Pemikiran yang baru. Kamu ngelindur apa-apa itu. Buah sulung itu diperjanjian lama kuno banget itu. Praktek itu. Praktek sekarang melebih buah sulung. Kalau orang hartanya banyak, dia terbeban, dia bangun mal untuk gereja. Tapi belum pernah ada yang seperti itu. Suatu hari ada. Pertanyaan. Kalau orang digerakkan Tuhan. Ngapain 10% semuanya kasih Tuhan? Lagi pula sebentar lagi dia mati. Ketika orang menutup mata, semuanya udah untuk Tuhan. Tentu saja kalau punya anak, ya anaknya semua diberesin. Semua tanggung jawab udah sisanya untuk Tuhan. Sisa itu bukan sisa kecil loh. Semuanya karena kebutuhan kecil kan? Yang utama untuk Tuhan. Itu yang benar. Itu yang kita tunggu-tunggu. Ada orang yang bertobatnya 100%. Malah membela torat. Harus 10%. Membatasi itu namanya. Aduh. Gimana ya dunia ini ya. Ayat 20-21. Tuhan berkata begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diriku untuk aku. Menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 21-nya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum torat, maka sia-sia laka kematian Kristus. Apakah kurang jelas? Kalau torat ada kebenarannya yang bisa dipakai sampai sekarang, sia-sia kematian Tuhan Yesus. Justru kematian Tuhan Yesus menyempurnakan. Bukan begitu. Hidup kudus itu bukan mencurahkan jaging domba, darahnya diciprat-ciprat. Bukan. Hidup kudus itu bukan kasih persepuluhan. Bukan. Hidup kudus itu berikan seluruh hidupmu. Jangan udah kasih persepuluhan, hidupnya enggak benar. Orang suka ngomong sama saya, emang enggak ada bahan lain Pak persepuluhan. Itu basicnya, dasarnya. Kalau kamu cuma mempersembahkan 10%, kamu enggak jadi anak Allah. Karena kamu cuma melakukan torat. Kamu harus lebih dari itu. Misalnya kasih 10%. Nanti orang lain pun harus ditolong, jangan gini. Udah kasih 10%, ada orang minta tolong. Sorry ya bro, udah aku kasih gereja. Aku udah bayar pacek. Loh, dipikir pacek lagi. Sorry ya Tuhan, udah lunas ya. Yang ini terserahku nih 90%-nya. Itu modelnya torat itu begitu. Orang dirubah enggak mau. Ngotot, mau persepuluhan. Sebab persepuluhan bisa disalahgunakan. Orang yang enggak punya ditekan-tekan. Belum bayar. Dua bulan kalau enggak bayar. Utangnya sekian nih. Kok utang, orang enggak punya duit kok utang. Persepuluhan itu dari yang ada. Ya, biarin orang biar kupingnya sampai sampai capek saya ngomong. Biarin, pokoknya orang dengar, biarin sampai ngerti banget. Oke, yang mengerikan itu. Ada orang nanya gini, ini maunya apa sih pendeta ini? Ngomong persepuluhan terus, ngomong. Ini maunya apa sih? Ini saya kasih tahu. Galatia 5 ayat 4. Ini maunya. Galatia 5 ayat 4. Saya ngotot begitu karena kalau kamu hidup menurut hukum torat, kamu lepas dari Kristus. Kamu enggak selamat. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum torat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Orang masih mau torat, kamu lepas dari Kristus. Menghina Kristus namanya. Sebab pematian Tuhan Yesus menyelesaikan. Torat sudah selesai. Tergenapi. Enggak ada lagi. Itu. Tapi hukum moralnya menjadi hukum kasih karunia di dalam Tuhan. Ini dasar banget. Jangan karena uang lalu kau tersinggung. Dunia ini ya topengnya kebuka semua. Karena uang tersinggung. Padahal maksud saya itu supaya kamu selamat jadi anak Allah. Dan jemaat juga menjadi dewasa. Memberilah dukungan kepada pekerjaan Tuhan. Tapi dengan sikap hati yang benar. Bukan, aduh aku enggak payah nanti belalang pelahap. Nanti aku dikutuk. Nanti aku enggak punya rejeki. Jadi sial lagi hidupku. Salah itu. Kalau memberi itu memberi aja. Emang ini aku mau mendukung pekerjaan Tuhan. Gitu. Enggak ada Tuhan. Enggak apa-apa. Dukung link-link kebenaran. Bagikan. Kita itu jangan berhenti apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Katanya mau jadi saksi Kristus. Sebagian bukan jadi saksi Kristus malah jadi saksi dusta. Kemana-mana ngomongin si pendeta itu begini-begitu. Tapi fitnah isinya. Saksi dusta. Mengerikan loh dunia ini. Saking saya enggak bisa kotbahkan di sini. Terlalu vulgar. Bisa ngomongin saya, ngomongin siapa gitu. Tapi fitnah isinya. Saksi dusta dia. Bukan saksi Kristus. Waduh. Padahal saksi dusta itu melanggar sepuluh firman yang mendasar banget tuh. Jangan kau menjadi saksi dusta. Dilanggar loh. Saksi dusta. Orang dunia aja yang enggak kenal Tuhan. Enggak berdusta loh. Takut. Takut kualat katanya. Nah ini yang kotbah macam-macam saksi dusta yang kau lakukan. Aku mendengar suara Tuhan. vaksin itu 666. Dusta itu. Dua kemungkinannya. Dia saksi dusta atau dia mendengar suara setan yang dia pikir Tuhan. Saya kalau ngomong teges aja udah. Saudara mau pilih yang mana hidup ini pilihan. Mau ikut yang sana silahkan. Mau ikut yang benar di sini. Waduh. Saya itu ada yang ngasih tau jangan keras-keras lah Pak. keras aja enggak berubah. Kalau alus bagaimana ya? Ya. Jangan lepas dari kasih Kristus. Makanya jangan lupakan torat. Makanya lupakanlah torat. Jangan hidup menurut torat. Hiduplah menurut Tuhan Yesus. Itu yang benar. Ya. Banyak orang itu jadi agamawi akhirnya. Karena hidup menurut torat. Semuanya ritual tapi faktanya pelit mulutnya bocor. Mulut bocor itu apa ya? Kadang-kadang saya dengar gitu ya. Mulut bocor itu apa ya? Mungkin maksudnya ngomong sembarangan gitu kali ya. Sonor sini gitu. Itu kali bocor ya. Kasar licik angkuh yang saya bingung itu seorang pembicara bisa licik itu saya bingung banget. tapi itu fakta. Nanti kalau ada yang dengar ngomongin orang itu terserah situ. Mau belajar apa enggak? Kalau enggak belajar enggak usah dengerin channel ini. Mau belajar boleh dengarkan. Ya. Buat apa kita hidup sekali aja enggak benar? Menjadi saksi dusta. Yang sering itu menjadi moralis. Sudah tahu enggak moralis itu apa? Moralis itu seperti orang farisi ahli torat itu. Kalau lihat orang bersalah dikejar mau dihukum seolah-olah dia punya hak menghakimi. Itu moralis namanya. Aku tidak seperti dia. Itu moralis. Aku orang baik. Aku memberi persepuluhan. Aku di gereja mendukung. tapi kalau lihat orang berdosa najis. Waduh kafir. Itu moralis itu. Itu enggak selamat orang kayak gitu. Dia taat beragama tapi moralis. Tuhan Yesus bukan seorang yang moralis tipe seperti itu. Tetapi yang mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya kita harus sadar sesadar-sadarnya. Menjadi saksi Kristus itu tidak boleh menjadi hakim. Menjadi saksi itu justru kalau ada orang berdosa kita dekati. Jangan buat dosa lagi deh. Ya. Kita berhenti. Jangan buat dosa lagi. Itu yang benar. Yang selama ini kan enggak begitu. Ada orang selingkuh diomongin kiri-kanan. Waduh. Mau dihukum. Moralis kok. Berarti kok seorang alih varisi. Alih torat. Orang varisi zaman sekarang. Kita enggak setuju dengan dosa orang yang diperbuat itu. Enggak. Tapi kita enggak boleh menghukum orang itu. Kita siapa kok. menghakimi orang. Enggak boleh. Hanya Tuhan lah hakimnya. Ada amin enggak ya? Ada lagi yang merasa sudah selamat tapi males belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan males. Padahal manusia diselamatkan salah satunya karena injil. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang mengubah mindset. Enggak mau belajar. Ya enggak bisa. Aku percaya. Pokoknya aku percaya. Kemarin ada yang cerita sama saya. Ada seorang yang ngaku gini. Yang penting aku percaya. Firman aku enggak ngerti. Yang penting aku percaya. Aku enggak mau belajar firman. Ruwet. Itu kau aja. Aku enggak. Yang penting aku percaya. Selamat. Ada loh yang begitu. Dia bilang aduh pantas kok aneh-aneh gitu. Enggak ngerti firman. Saudara disini ya semua belajar firman. Firman Tuhan lah yang membebaskan kita dari segala ikatan. Ikatan cara hidup yang salah. Kalau enggak enggak bisa. Dari mana kita belajar kalau bukan dari firman Tuhan. Orang datang kepada Tuhan pada umumnya itu transaksional. Bukan membangun relasi. Bukan membangun hubungan antara umat dan Tuhannya. Antara anak dan bapaknya. Tapi transaksi. Persis ke dukun. Dulu ke dukun. Bah. Minta rejeki. Bayar. Di gereja juga sama. Persepuluhan Tuhan. Balas ya. Seratus kali. Bahkan ada yang ngomong bukan seratus kali. Seribu kali. Barusan menuju sini saya dengar. Seribu kali. Penemuan baru rupanya. Dibalas Tuhan seribu kali katanya. Pembohong-pembohong itu memang begitu. Supaya orang kasih persepuluhan. Itu itu rusak itu. Mental jadi rusak. Setiap jemaat kalau memberi persembahan dengan sikap hati yang benar. Tuhan semuanya milikmu Tuhan. Entah 10, entah 12, entah 20, entah 5. Pokoknya itu ini milikmu Tuhan. Nah itu baru jemaat yang dewasa. Mustinya semua orang begitu. seandainya enggak ada, enggak masalah. Tetap pede. Aku enggak persembahkan uang Tuhan. Karena lagi, enggak ada penghasilan. Enggak masalah Tuhan bilang. Tapi kamu anakku. Mantep. Tapi miliki karakter surgawi. Amin saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang parah itu gini loh. Ada banyak orang yang suka mendengar pendalaman Alkitab. Rajin ke gereja. Tapi cuma itu yang dilakukannya. Enggak pakai perbuatan. Tidak hidup kudus lagi ngomong sembarangan. Waduh. Waduh saudara. Mestinya kita hidup ini sebenarnya belajar. Nanti kalau kita lakukan perjaman kudus ya. Harus mengerti dengan benar. Jangan ngarang-ngarang. Oh perjaman kudus itu airnya bisa menyembuhkan. Sakit gigi. Sakit kanker. Enggak ada. Begituan. Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi bukan lewat perjaman kudus. Jangan ngarang-ngarang. Banyak orang ngarang-ngarang. Emang dunia ini enggak takut. Kemarin kita retreat aktivis. Semua aktivis. Dan keluarganya. Ada seratus jumlahnya. Seratus orang ya. Wah seru rame gitu. Kemarin hari Sabtu pagi. Di pagi hari kita doa pagi dulu. Gabung ke pusat. Jam lima sampai jam enam. Lalu jam enam lewat lah. Kita mulai renungan. Saya bawakan renungan. Tapi hari itu ya. Dari kamar saya mau masuk bersama. Saya duduk dulu di ruangan tamu sendirian gitu. Saya minta Tuhan. Apa ya Tuhan pesannya pagi ini? Diberi pesan loh. Sepuluh menit sebelum waktunya saya dapat. Ada sesuatu yang masuk gitu. Keluar kau. Keluar. Sudah kita semua disuruh keluar. Keluarlah kau. Dari gerombolanmu pencemooh itu. Keluar kau dari cara hidupmu yang salah itu. Keluar dari dunia yang gelap itu. Keterangnya yang ajaib. Keluar. Sebenarnya arti gereja itu keluar. Keluarlah kau. Jangan disitu terus. Keluar. Sucikan dirimu. Kuduskan dirimu. Setelah kau hidup kudus. Barulah kau layak dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah arti hidup kudus. Amin ya saudara. Itulah sebabnya roh kudus ditaruh dalam diri kita. Mulai hari ini. Ingat baik-baik. Hidupku berharga kalau berkenan bagi Tuhan. Kalau hidup kudus. Aku tidak kaya. Enggak masalah sama sekali. Malah yang kaya harus introspeksi diri. Berharga enggak di mata Tuhan. Bahaya raya pulit. Kekayaanmu itu jadi kutuk dalam hidupmu. Bahaya. Itu sebabnya Alkitab memperingatkan kan. Alangkah sulitnya orang kaya masuk. Kerajaan surga. Karena dimana hartanya disitu hatinya berada. Padahal kematian Tuhan. Itu ditujukan. Supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Supaya kita hidup bagi dia. Itu tujuan kematian Tuhan itu. Itu sebenarnya. Bukan hanya dosamu ku tebus. Sudah. Terus hidup untuk diri sendiri. Bukan. Dosamu ku hapus. Tapi setelah itu. Hiduplah untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan yang untung siapa? Kita juga. Kita jadi tidak binasa. Kita jadi berkat. Bisa dipakai Tuhan. Dipercaya Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Setiap kita. Di tempat kita masing-masing. Baik saudara seorang bisnismen atau apapun. Tidak masalah. Tapi. Hidup ini harus berbuah. Harus berbuah. Sebab yang penting buah roh. Bukan karunia roh. Banyak orang bangga karunianya. Aku bisa berbahasa roh. Aku bisa bernubuat. Aku bisa ini, bisa itu, bisa ini. Oke. Bagus. Bagus. Punya karunia banyak, bagus. Tapi ingat. Yang diberi banyak, dituntut. Banyak. Kalau kamu diberi banyak, gak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Karena sibuk, aku punya karunia nih. Kamu binasa. Karena yang dilihat oleh Tuhan adalah buah-buah rohnya. Apakah kita hidupnya berbuah atau tidak. Pohon yang tidak berbuah dipotong sama Tuhan dibakar. Itu kalimannya jelas loh. Kok berani ya orang jelas. Kok berani ya orang jelas sekarang gak berbuah loh. Kok di gereja itu jadi ritual. Melakukan ritual agama. Tapi tidak berbuah hidupnya. Tidak berbuah sama saudaranya aja pelit. Jemaat jelas sekarang itu, aduh kalau saya lihat, aduh Tuhan. Bagaimana caranya menyampaikan ya supaya impartasi rohnya ini nyampe gitu. Supaya bisa diterima kebenaran itu. Gimana caranya? Tapi Alkitab sudah mencatat sih dari dulu. 2 Timotius 4 E 3 sampai 5. Nanti ada waktunya bahwa Jemaat tidak bisa menerima. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa menerima ajaran yang sehat. Mereka mengumpulkan guru-guru palsu. Mereka mendengar yang ajaib-ajaib. Padahal gak ada putihnya. Mereka sukanya orang yang suka sering banget ngomong, Aku mendengar suara Tuhan. Tapi yang disampaikannya tidak sesuai firman sama sekali. Artinya dia bohong besar itu. Pembohong. Dari dulu tidak ada yang ngomong begitu. Saya yang ngomong. Pembohong dia. Suruh sini kalau berani. Kamu ngomong dari Tuhan itu apa? Karena saya juga dengar suara Tuhan. Tapi tidak sama dengan yang kau dengar. Kamu berpikir kamu saja yang dengar suara Tuhan. Saya itu orang yang sangat logis loh saudara. Background saya itu insinyur, teknik. Tapi Tuhan memberikan pengalaman loh. Saya bisa dengar loh suara Tuhan tiba-tiba. Satu kata, dua kata. Dan jadi remah. Waduh. Makin hari makin takut saya. Jangan sampai ada yang salah sedikit pun. Kalau soal di fitnah biarinlah. Itu urusan saksi-saksi iblis memang. Tapi dalam diri kita semua. Jangan pernah ada yang salah. Ayo belajar hidup kudus. Rok kudus sudah ditaruh dalam diri kita. Maka itu hiduplah kudus. Semua orang saya lihat luncas. Luncas itu meleset. Tuhan arahkan ke sini. Tapi hidupnya ke sini. Meleset. Ke gereja mestinya pusatnya Tuhan. Ini pusatnya diri sendiri. Yes. Kebalik semua. Janji Tuhan adalah mau menyelamatkan kita. Ini beda. Aku klaim janjinya. Mau beli tas mewah. Tas mewah lagi. Aduh. Mau pakai tas mewah mau enggak. Kau tetap tidak berharga di mata Tuhan. Kalau kau tidak berkenan hidupnya untuk Tuhan. Ya. Jadi menjadi saksi Kristus itu. Martus. Lewat ucapan. Lewat perbuatan. Kalau perlu mati untuk Tuhan. jadi martir. Artinya kita enggak boleh sebagian mempersembahkan itu segini aja Tuhan. Enggak bisa seluruh hidup kita untuk Tuhan. Amin saudara. Menjadi alat keselamatan Tuhan. Itu mestinya. Menjadi alat keselamatan Tuhan. Jadilah alat di tangan Tuhan semua kita. Kalau ada teman atau saudara yang belum kenal kebenaran. Bagi. Baginya pelan-pelan. Jangan langsung yang marah-marah begini. Nanti dia nge-play. Semua kaget dia. Dibagi dulu yang renungan malam. Yang kalem. Renungan malam. Ini kita bobokkan. Tapi dengan pengertian yang benar. Nanti lama-lama baru yang keras-keras. Nanti dia enggak doyan lagi yang empuk-empuk. Iya. Saya perhatikan ciri khas itu begitu. Orang yang mulai mengerti kebenaran. Enggak doyan itu. Kotbah motivator itu enggak doyan. Iya. Ngapain sih ngomong begini? Motivator itu gampang loh kotbah. Enggak usah persiapan. Enggak usah sekolah. Apa-apa. Saudara percayalah Tuhan itu baik. Kalau saudara belum sukses sekarang. Percayalah. Ada waktunya. Nanti indah pada waktunya. Itu kan cuma merangkai kata-kata indah aja. Enggak bisa. Kau harus berubah karakternya. Kalau mau sukses. Enak aja. Tunggu waktunya. Mujizat belum terjadi. Tunggu saja. Nunggu terus. Jangan nunggu. Aktif. Belajar. Kerja keras. Nanti mujizat nyusul. Amin gak? Waduh. Kebenaran yang begini ini. Sudah jarang saudara. Di Alkitab itu ada satu kebenaran lagi. Saksi itu harus dua minimal. Harus dua. Saksi satu belum tentu benar. Kalau menurut Alkitab dua minimal. Dua atau tiga. Tapi. Tapi kalau saya lihat ya. Hari ini juga gak gitu juga. Saksi ada sepuluh. Tapi semuanya bohong. Percuma. Kalau dalam ilmu matematika ada yang namanya syarat cukup. Saudara gak tahu apa gak ya. Kalau ada saksinya dua. Itu syarat cukup. Belum tentu benar. Tapi kalau saksinya gak ada. Gak usah diomongin. Itu pasti gak bisa dipertanggung jawabkan. Kalau gak punya saksi. Tapi kalau saksinya dua. Itu syarat cukup. Harus dibuktikan lebih lanjut. Sesuai fakta gak? Makanya kebenaran itu sesuai dengan fakta. Itu yang dimaksud dengan syarat perlu. Syarat perlu itu harus sesuai. Fakta. Kalau gak ada faktanya berarti salah. Dua saksi yang dimaksud di Kitab Wahyu. Fasal 11 itu. Kalau kita lihat komentari. Tanya orang-orang itu. Jawabannya ini. Dua saksi itu adalah Musa dan Elia. Jawabannya. Tetapi. Saya ingatkan ya. Jangan selalu pakai konteksnya perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian baru berbeda. Contoh. Dari Mesir ku panggil anakku. Itu siapa yang dimaksud? Israel. Tapi yang dimaksud perjanjian baru. Dari Mesir ku panggil anakku. Siapa? Yesus. Sang Mesias. Waktu itu kan ke Mesir kan? Waktu Herodes membunuh para bayi. Melarikan ke Mesir kan? Yusuf dan Maria. Balik lagi kan? Itu. Makanya orang-orang Yahudi gak percaya sama perjanjian baru. Karena konteksnya beda nih. Gak ngerti nih gitu. Ya. Makanya kalau baca perjanjian baru. Jangan semuanya letterless. Kaku. Lihat faktanya. Lihat faktanya yang penting. Di Wahyu 12 ayat 17. Coba kita baca. Ini yang penting. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Si setan itu marah kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yang memenuhi hukum-hukum Allah siapa? Hukum Allah disitu Torat. Siapa? Israel. Yang memiliki kesaksian Yesus siapa? Orang percaya. Itulah saksi di akhir jaman. Dua saksi di akhir jaman. Ya. Jadi kalau mau tahu siapa Elohim yang benar. Tanyalah pada dua saksi ini. Dijawab oleh yang punya Torat. Yaitu Elohimnya Abraham, Isaac dan Yaakob. Tanya ke kita. Siapa? Bapak di surga. Yang mengutus puterannya yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah segel kebenaran. Itulah yang benar. Kalau yang cuma ngaku. Aku dari surga. Saksinya? Gak ada. Oke deh. Perhatikan. Semuanya begitu. Gak ada saksi. Tapi yang ini jelas. Saksinya dua. Sesuai hukum saksi ganda di perjanjian lama. Ya. Kita sangat beruntung. Kalau kita menjadi salah satu saksinya. Oleh sebab itu jadilah saksi Kristus. Sampai kita menutup. Mata. Jadilah saksi Kristus. Kita menjadi salah satu saksi dari akhir jaman. Kalau mau tahu Tuhan yang benar. Tanyalah kepada kita orang percaya. Tanyalah pada Israel. Elohim mana yang benar. Sebab ada banyak Elohim. Elohim yang namanya Dagon, Baal. Dan yang modern sekarang banyak versinya. Yang benar yang mana? Yang Abraham, Isaac dan Yaakob. Yang mana? Yang turun menjadi Tuhan Yesus kita. Yang nanti akan datang lagi. Yang nanti akan datang lagi. Makanya hari ini kita mau lakukan perjaman kudus. Untuk mengingat apa yang telah dilakukannya. Untuk dunia ini. Terima kasih sahabat kotbah populer. Sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jika sahabat diberkati jangan lupa support ya. Dengan cara subscribe, like, and share. Pesan admin. Marilah kita menjadi saksi Kristus yang sejati. Memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Jangan mudah tergoda untuk meninggalkan Tuhan sekalipun dengan tawaran harta, tahta, dan cinta. Karena Kristus adalah segala-galanya. Jadilah berkat bagi sesama. Jadilah berkat bagi sesama. Karena kita adalah perwakilan Kristus di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati.